FIFA telah merilis jadwal pertemuan Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam pada tanggal 12 Oktober tahun 2023. Pertandingan tersebut dihelat dalam rangka kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekhawatiran Brunei mendapat sanksi dari FIFA tidak terbukti. Menghadapi Brunei bagi Timnas Indonesia sebenarnya bukan hal yang sulit. Dalam setiap pertemuan di semua level, Indonesia selalu berhasil memetik kemenangan. Maka tidak heran jika PSSI mengusung optimisme tinggi dapat melampaui halangan ini. Namun ada satu sisi menarik yang disampaikan Sinta Eyong terkait laga ini. Pelatih dari negeri Ginseng ini memastikan akan memanggil para pemain abroad. Mereka dipastikan akan mengisi pos-pos yang telah disiapkan. Demikian pula dengan para pemain dari dalam negeri. Laga yang dilaksanakan saat FIFA Match Day ini memungkinkan Sinta Eyong dapat memanggil semua pemain yang diinginkan. Klub diwajibkan untuk melepas pemainnya manakala dibutuhkan Timnas. Mendengar ungkapan Sinta Eyong, terbayang Timnas Indonesia kali ini akan tampil dengan performa ideal. Jauh berbeda dengan saat Sang Koc membawa Timnas Indonesia U23 menjalani laga Piala AFF U23 yang lalu. Keberadaan para pemain pilihan ini akan memberi gambaran skuad Indonesia sesungguhnya. Sehingga otomatis akan terjadi persaingan antar pemain dalam tim untuk memperebutkan posisi. Dalam beberapa pengamatan penggunaan kekuatan penuh dalam laga ini terkesan berlebihan. Pasalnya hanya Brunei yang dihadapi. Namun bagi Sinta Eyong bukan urusan Brunei yang dihadapi, akan tetapi laga ini diharapkan dapat menumbuhkan kemistri antar pemain. Hal ini menjadi sangat penting mengingat setelah menghadapi Brunei, Timnas Indonesia akan menghadapi laga sesungguhnya. Berdasarkan drawing yang dirilis oleh FIFA, Indonesia dipastikan bergabung dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Pada laga yang akan dihelat pada bulan November tahun 2023 ini dipastikan Sinta Eyong akan dipaksa memutar otak untuk melewati fase grup ini. Tampak di depan mata bahwa Irak dan Vietnam dipastikan akan menjadi ancaman untuk lolos dari fase grup. Berbekal hal ini, maka laga melawan Brunei dapat dianggap sebagai pemanasan menuju fase grup. Selama laga tersebut digelar, paling tidak Sinta Eyong dapat meracik strategi serta menempatkan para pemain pada posisi yang seharusnya.